Intro Sudarlun tim gabungan dari lintas lembaga dibantu masyarakat menggelar aksi bersih-bersih di pondok pesantren Nurul Islam, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara. Relawan membersihkan setiap kamar dan halaman pesantren dari sisa-sisa lumpur yang terbawa banjir selasa lalu. Sementara itu pihak kepolisian Resort Aceh Tenggara ikut membuka posko kesehatan dan dapur kopi keliling. Seratus persenil dari kosek dan korek. Selain itu apa lagi yang kita siapkan? Untuk kita siapkan yang pertama posko kesehatan itu sampai dengan hari Jumat kita siapkan kemudian juga ada kita siapkan dapur ini untuk para pekerja pembersihan sementara. Seperti diketahui Sudarlun, banjir menggenangi sejumlah kawasan di Aceh Tenggara, menyusul hujan deras dan meluapnya sungai di daerah tersebut. Dari Kutacane, Asnawi Lui, Serambion TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!